Top 10 Fakta Menarik Kelapa Sawit Indonesia Industri perkebunan kelapa sawit nasional telah lebih dari satu abad dan terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya yang signifikan. Tidak hanya pada subsistem agribisnis hulu, industri perkebunan kelapa sawit di sektor hilir terus melejit dengan menghasilkan berbagai inovasi-inovasi produk sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat nasional dan global. Hampir semua produk-produk jadi yang dipasarkan di retail modern berasal dari olahan minyak kelapa sawit. Bahkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan operasionalisasi pengolahan minyak sawit menjadi sumber bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Secara global, Indonesia berhasil menempatkan julutkan sebagai raja minyak sawit dunia setelah mengalahkan posisi Malaysia sejak tahun 2006 silam. Melanjir laman The Palm Subscribe, berikut 10 fakta-fakta menarik terkait industri perkebunan kelapa sawit Indonesia. 1. Indonesia dan Malaysia merupakan penguasa pangsa pasar minyak sawit dengan konstribusi sebesar 85% terhadap pasokan global. 2. Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yakni mencapai 16 juta hektare. 3. Indonesia memiliki lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. 4. Sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit nasional merupakan pendorong perekonomian nasional terbesar di Indonesia. 5. Pada tahun 2019, devisa ekspor dari minyak kelapa sawit dan produk turunan menyentuh angka sekitar 246 triliun. 6. Sepanjang tahun 2019, produksi minyak sawit mentah nasional mencapai 51 juta ton. 7. Sebesar 41% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia atau sekitar 6,71 juta hektare merupakan perkebunan rakyat. 8. Terdapat sejumlah 1.731 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdiri atas 162 perkebunan milik negara dan 1.569 perusahaan besar swasta yang tersebar di 25 provinsi Indonesia. 9. Kebutuhan minyak nabati di dunia hampir lebih dari 50% berasal dari minyak sawit dan sisanya berasal dari minyak penguang tahari, kelelai, kelapa, kacang tanah, dan lainnya. 10. Indonesia merupakan negara pertama di dunia dengan berhasil mengimplementasikan B30. Baiklah guys, thank you for watching, bye see you in the next time, bye!